Intro Hasil sidang praperadilan atas Pegi Setewan yang digelar di pengadilan negeri Bandung pada hari ini mengejutkan banyak pihak dan Hakim Tunggal yang memimpin persidangan praperadilan ini pun telah menetapkan putusannya seperti diketahui banyak orang terutama pihak Pegi Setewan dan yang membelanya serta yang bersimpati dengannya sangat menantikan hasil putusan Hakim Tunggal pengadilan negeri Bandung Jawa Barat hari ini lantas seperti apa hasil putusan sidang praperadilan atas Pegi Setewan pada hari ini Selamat tersangka tidak hanya dengan kuning pemulaan yang cukup dan kuning yang cukup padahal minimal alat pejabat itu tetapi juga harus diikuti adanya periksaan calon tersangka terlebih dahulu karena hal tersebut sudah jelas dan tegas termasuk dalam kisah kegaman konstitusi Nombor 2.1.2014.16.2015 telah memberikan syarat tambahan bahwa selain dua akuti harus dilakukan penyiksaan terhadap calon terserahkan terlebih dahulu. Dimana dalam pertimbangan yang hakaman konstitusi menyebutkan bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang harian sebagai maya ditetapkan dalam pasal 28D, ayat 1 dan 18.1945 serta memenuhi asas lekserka dan asas lekserka dalam muridana. Maka perasaan bukti permulaan, jadi permulaan yang cukup, jadi bukti yang cukup sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1 dan 18. Pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 dan 18 harus ditaksikan sekurang-kurangnya kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan terserahkan yang diperkinkan dilakukan tanpa kehadirannya dikonsensial. Dengan demikian, begitu dalam permohonan prapradi atau mohon secara hukumnya dapat dikonsensial untuk seluruhnya. Penimbang bahwa oleh karena pemohonan prapradi atau mohon telah dinyatakan dikonsensial untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini diberikan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Kutusan Mahkamah Perkonstitusi No. 21 dari NUU, Bekas Umawi dari 2014, serta peraturan lain yang bersakutan. Mengadili 1. Mengambungkan permohonan prapradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan kesakutan kepada pemohon di dasarnya siat yang terkaitan panggungan resta dari 90 dari 5 hari dari rest 144 dari 2024 dari diskres sebelum tanggal 21 Mei 24 atau seramah keingin setiawan serta siat yang terkaitan lainnya di datang panggungan di dasar yang bakal berhubungan. selamat menikmati. Terima kasih. Hari ini doa kami bersama, hari ini sangat berpuhi, anak-anak saya tidak bersalah. Cukup ya teman-teman, pada intinya Alhamdulillah hari ini Majlis Hakim telah memutus bahwa peraturan kami ini diterima. Terus yang keduanya, sesuai dengan hasil rempukan semalam, hari ini juga kami akan menjemput Peggy ke Kolda Jaman. Hari ini juga karena sudah ditetapkan, sudah diputuskan dan sudah dibacakan oleh Hakim Tuhan Eman Sulaiman. Secara hukum ketika sudah ditetapkan dan diputuskan serta dibacakan di pengadilan, maka putusan tersebut sudah berlaku sejak dibacakannya. Jadi hari ini kami akan menjemput langsung Peggy setiawan ke Kolda. Saya berterima kasih pertama kepada Tuhan Yesus untuk segala kebaikannya. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Hakim. Yang ketiga, terima kasih untuk Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi Dodo, juga Bapak Prabowo Sudato, Presiden Terpilih, dan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengawal perkara Peggy setiawan ini dari awal sampai akhir. Dan hari ini kita melihat bahwa keadilan masih ada di Republik ini. Ternyata keadilan juga untuk milik rakyat kecil, rakyat yang tertindas, rakyat yang miskin. Kita bersyukur punya negara Indonesia tercinta yang kita banggakan dan kita cintai. Jelas, bahwa PH Peggy kami solid sekali dan kami selalu berembut apa yang terbaik untuk Peggy. Dan kami sudah sampaikan ke daerah praberadilan kita sehingga dijadikan landasan oleh Hakim Eman Sulaiman untuk membebaskan Peggy. Oke, Bang, di Mersos saya menanyakan, kalau ini sukses, Abang akan memberangkatkan semua PH ke Bali. Bagaimana? Oh iya, itu betul. Kami akan berangkat ke Bali dalam satu dua hari ini. Setelah semuanya sudah beres, Peggy sudah pulang, kami akan syukuran di Bali. Termasuk keluarga Peggy. Termasuk keluarga Peggy. Oke, karena pagi ini boleh bangunan. Ya, sesuai yang kemarin saya sampaikan, itu kita nanti tunggu saja. Keputusan dari Hakim, di mana pemohon maupun termohon kemarin hari Jumat ya, sudah menyampaikan kesimpulan. Saya kira nanti Pak Hakim hari ini akan memberikan keputusan final. Pak, kalau Hakim ini boleh sendirian burukannya apa untuk keputusan Hakim ya Pak? Ya, kalau kita tetap harus optimis, kalau optimis itu harus selalu. Tapi kalau misalnya Hakim mengabulkan permohonan peradilan ini seperti apa? Ya, nanti kita tindakan lanjutin sesuai dengan petunjuk dan mekanisme ya. Ini sudah naik, ya sudah. Kami dari Pol Lejabar akan menyampaikan terkait tanggapan kami terhadap hasil sidang putusan peradilan untuk tersangka PS. Ya, yang saat ini sudah kita sama-sama dengarkan, telah dibacakan hasil putusan sidang peradilan untuk tersangka PS. Untuk itu kami dari Pol Lejabar tentunya menanggapi sebagai petunjuk. Yang pertama, tentu dari Pol Lejabar kami akan mematuhi putusan sidang peradilan yang telah dibutuskan oleh Hakim Tunggal peradilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua, tentunya kami dari Pol Lejabar penyidik akan menjalankan segala putusan Hakim pada sidang peradilan tersangka PS. Tidak awal kasus ini dilakukan penyidikan, kami mengawal terus, beberapa kali kami turun, kami mendapatkan gilaan perkara. Kemudian juga kami mengikuti persidangan hari ini. Di antaranya yang kami cermati adalah pertimbangan Hakim. Teman-teman juga sudah mengikuti tadi, dari beberapa kepertimbangan Hakim itulah menjadi masukan kami. Yang pertama tentunya evaluasi bagaimana implementasi perkap dan perpol tentang manajemen penyidikan. Hakim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak diperlui. Oleh itu, kami dari komponen tentunya ada dua sisi. Di satu sisi bagaimana evaluasi penanganannya, di sisi lain juga evaluasi tentang perkap dan perpol. Karena aturan itu tidak harga mati. Itu terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Jenis kasus tidak bisa dipukul rata. Satu perkap dan perpol tentang manajemen penyidikan, ini tidak bisa semua kasus disamakan. Ada perbedaan. Oleh seperti itu, kami melihat dari sisi sana. Tidak ada kasus penipuan dengan kasus penipuan. Beda dalam hal penanganannya. Beda SOP-nya. Inilah hasil pengamatan kami. Makanya kami tadi hadir, mendengar, 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 berarti. Apa pertimbangan hakim, sampai dengan keputusan dibelikan. Kami menghormati keputusan terhadap radial ini. Dan tentunya Polri akan mematuhi dan melaksanakan keputusan tersebut. Kami menghormati keputusan tersebut.